Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa kembali dengan saya Herli kali ini masih seperti kemarin masih berhubungan dengan aritematika sosial tetapi konteks pembahasan kita sedikit berubah dimana pada kali ini saya akan membahas tentang tabungan awal jadi modalnya setelah kemarin kita berbicara tentang lama tabungan sekarang kita berbicara tentang modal atau tabungan awal nah disini langsung saja buat teman-teman mohon diperhatikan agar lebih paham lagi dan lebih jelas disini ada sebuah contoh sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun setelah 2,5 tahun tabungan budi di bank tersebut menjadi 3 juta tabungan awal budi adalah titik-titik nah kita lihat disini jadi sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun setelah 2,5 atau 2,5 tahun budi mendapatkan uangnya itu menjadi 3 juta jadi tabungan awalnya berapa nah yang A 2.500.000 B 2.600.000 C 2.750.000 D 2.800.000 oke jadi langsung saja jadi untuk tabungan awal atau modal ya modal kita rumuskan menjadi tabungan akhir atau TA ya tabungan akhir dibagi dengan 1 plus persentase dikali dengan lama menabung nah lama menabung per 12 oke ya 4,12 kenapa bagi 12 karena kita abungannya per tahun bukan 4 bulan maka kita bagi 12 oke ya sampai sini nah kalau sudah seperti ini langsung saja ya langsung saja oke disini saja biar enak TA tabungan akhir 3 juta oke ya 3 juta dibagi 1 persentasenya oke persentasenya tadi 8% berarti 8 per 100 kali jumlah oke jumlah jumlah dia menabung atau berapa bulan dia menabung menabungnya itu selama 2,5 tahun atau 30 bulan nah oke ya 30 bulan coret saja yang ada coret oke bisa ya sampai sini selanjutnya 8 dengan 12 itu jadi 3 sini ini 2 oke bentar biar enak kita kan di dulu ini 2 oke maaf 2 ini jadi 3 3 atas masih ada kita coret juga 3 nah jadi 3 juta dibagi dengan 1 plus 2 persepuh 2 persepuluh oke ya sampai sini bisa dipahami ya oke jadi jangan kelamaan ngitung kita coret aja saat mana yang bisa kita coret itu saja ya nah selanjutnya kita cari hasilnya oke 3 juta kita bagi dengan 1 plus 2 persepuluh berarti kan itu hasilnya 0,2 nah jadi 3 juta kita bagi dengan 1,2 maka hasilnya itu 2 juta 5 100 nah ini ini hasil atau modal awal pak budi menabung oke ya oke ya jadi ini modal awalnya pak budi menabung oke bisa dipahami selanjutnya soal nomor 2 bisa dipahami oke ya nomor 2 seperti ini setelah 9 buang oke setelah 9 bulan uang tabungan susi di kooperasi berjumlah 3 juta 815 ribu kooperasi memberi kan jasa simpanan berupa bunga 12 persen per tahun tabungan awal susi adalah titik-titik oke konsepnya sama seperti tadi jadi yang ditanya itu modal awalnya oke modal awal oke sebentar modal awal berarti tabungan akhir dibagi dengan 1 plus persentase n per 12 oke ya oke sip langsung saja tabungan akhirnya tabungan akhirnya berarti 3 juta 815 ribu oke ya nolnya kita gak ikutkan biar lebih gampang saja 1 plus persentasenya tadi 12 perserah 100 kali dengan lama dia menabung 9 bu bulan oke ya coret saja yang bisa kita coret oke jadi 3 815 dibagi dengan 1 plus 9 perserah 100 oke ya oke sampai sini selanjutnya baru kita sederhanakan kembali 3 815 nah dibagi dengan 1 plus 9 perseratus berarti kan 0,09 9 oke 3815 dibagi dengan 1,0 sumbi nah maka jadi 3 juta 500 ini jawabannya mudah mudah dimengerti kan gampang simple nah itu saja untuk teman-teman silahkan dipelajari kembali jika ada pertanyaan atau bingung silahkan komen di bawah video ini cukup saja dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh